Pemusaha teknologi Brian Johnson melakukan sejumlah ritual mahal dan ekstrem demi memutar balik usianya menjadi 18 tahun. Pria berusia 45 tahun ini rela menghabiskan 2 juta dolar AS atau sekitar 29,9 miliar rupiah per tahun untuk membantunya kembali tampak muda. Melalui program Project Blueprint yang bernilai jutaan dolar AS, Johnson menyuntikkan darah anaknya yang berusia remaja ke dalam tubuhnya. Ia bahkan harus menjalani ratusan protokol, seperti mengonsumsi suplemen, pengaturan waktu makan malam dan tidur. Lantas, apa saja ritual menolak tua ala Brian Johnson? Johnson mengaku memulai harinya dengan bangun tidur sekitar pukul 5 pagi. Kemudian, ia mengukur komposisi tubuhnya, termasuk lemak dan masa otot. Setelah itu, Johnson mengonsumsi smoothie sebelum memulai latihan fisik. Ia juga mengonsumsi total 61 pil suplemen, termasuk kreatina yang berfungsi membantu menyediakan energi bagi jaringan otot dan saraf. Selanjutnya, Johnson pergi ke gym selama 1 jam untuk latihan kardio dan beban. Lalu, sarapan dengan hidangan yang disebut sayuran super, yakni mengonsumsi sekitar 31 kg sayuran per tahun. Ia juga menjalani terapi sinar merah dan ultrasound, mengonsumsi menu puding kacang, dan 40 suplemen lain termasuk flavonol kakao. Johnson makan untuk ketiga kalinya dan terakhir pada pukul 11 siang. Setelah bekerja dari pukul 9 pagi sampai 6 sore, Johnson kemudian menghabiskan waktu 2,5 jam bersama keluarga, relaksasi, atau melakukan perawatan kulit dan gigi. Hingga akhirnya, ia tidur pukul setengah 9 malam. Metode penyuntikan darah sang anak ketubuh Johnson sempat memicu pro dan kontra. Transfer darah muda untuk menolak tua menjadi praktik yang sejauh ini tidak terbukti secara ilmiah, bahkan tidak direkomendasikan oleh badan pengawas makanan dan obat-obatan AS. Belum adanya bukti keberhasilan pada manusia perihal metode ini, yang akhirnya membuat para peneliti menyatakan bahwa praktik tersebut bisa memiliki efek samping yang berbahaya, seperti reaksi kekebalan yang kuat. Terima kasih telah menonton!